Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala lihi wa sahabi Ahli tukah wal wafa Subhanakala inmalana ilama alam tanah Inna ka'an talalimul hakim Robbisrohli sodri wa yasirli amri Wahlu lukidatamilisan yafkogolimabakdu Teman-teman kicamania Dimanapun anda berada dari Sabang Sampai Merauke khususnya kacar Mania salam hitam putih Salam dada hitam dari saya kita ketemu Sampai jumpa lagi bersama saya Bang Ginara Kali ini di channel Ginara Kacar Banyuwangi Untuk video kali ini Saya mau coba lanjutkan Kaitannya dengan part 4 ya teman-teman ya Yang dimana part 1, 2, 3 Sehat, jemur, mandi ya Sehat, jemur, mandi Itu membahas tentang bab ini tadi Sekarang mau saya coba Guti-gutian logika Fokus kepada penjabaran Next part 5 Kalau enggak part 6 Insya Allah akan saya tunjukkan Bagaimana penampakannya Karena kebetulan Belakangan ini Saya amati ada dua kacar saya yang kemungkinan bisa nanti tak tunjukkan kesampaiannya Kaitannya dengan tanda-tanda prediksi dari pemikiran saya Tapi ingat teman-teman ya Ini semua prediksi Dan pembicaraan tentang prediksi itu harus dipertegas Karena apa? Kalau tidak dipertegas Nanti jatuhnya kelim Berbicara itu ada seninya Jangan sampai kita berbicara yang jatuhnya nanti artinya itu sebuah kelim Kalau sebuah kelim ini namanya pembodohan Karena beda burung, beda karakter, beda tempat, beda wilayah, beda suhu Beda sembarangan ini Jadi yang suhu dalam merawat burung adalah perawat itu sendiri ya Karena suhunya banyuangi misalkan Berapa derajat celcius misalkan Dengan suhunya di Surabaya Ini pasti berbeda Mulai suhu panasnya, suhu dinginnya Ini seperti itu aja sudah pasti berbeda Jadi gini Kaitannya dengan extra fooding Saran itu buat teman-teman alangkah baiknya Lihat video part 1, 2, 3 dulu Jangan sampai salah arti Ketika sampean langsung lihat video ini Part 4 ini Karena memang stepnya sayang Kalau saya pribadi Mau tangatik burung Kalau kaitannya dengan extra fooding Itu memang opsi ketiga setelah jemur mandi Nah itu bro Karena apa? Jemur mandi ini nanti Kita itu bisa mengintip Memperkirakan Membuat spekulasi Dalam prediksi kita Bahwasannya Oh burung ini Antara jemur dan mandi Enaknya kemana arahnya Nah bener loh bro Karena kan kita gak tau bro Di setiap wilayah Setiap tempat itu punya Kondisi suhu yang berbeda-beda Jadi ya Kita harus Praktek ke masalah Jemur mandi dulu Itu kalau saya ya Jadi pada video ini Kita ajak buat Simple-simplean dulu aja Ke penjabaran Simple-simplenya dulu Nanti ke part 5 Part 6 Beriringan Akan coba saya tunjukkan juga Nantinya Karena burungku ya ada Yang bisa dibuat Gambaran lah ya Terima kasih Kayaknya kopi bro bro Sama yang bikin kopi teman-teman Sama yang bikin kopi Ini tadi memang saya Baru selesai semuanya loh bro ya Ini nanti gak tau ya Bisa upload dari ini Apa enggak ya Karena belakangan ini Memang saya repot ya Jadi konten itu Agak terbengkalai Plus Saya lebih mengutamakan Ke perawatan burungnya ya Kalau saya Harus mengutamakan konten Ya misalnya Manuk kurek ya Manuk kuake bro Jadi ya Tak utamakan Ngerawat burung dulu Nanti kalau nganggur ya Saya bikin konten Ini sore hari Tanggal 18 sore hari Teman-teman Tak konsumasi seperti itu Biar apa Biar gak ada dusta Antara kau dan aku Bahwasannya Saya membuat video itu Ngalir Ngalir Tanpa naskah Tanpa settingan Semuanya berdasarkan Apa yang pernah Saya alami Dan apa yang ada di kepala saya Menelorek ngandir baik Saya aku tak nyuruput kopi Saya kan bikin kopi bro Jadi gini teman-teman ya Ini penjabaran Kali ini Fokus ke penjabaran Kita buat sesimpel mungkin dulu ya Biarkan semuanya itu Nanti pemahamannya itu Step by step Kita buat sesimpel dulu aja Jadi gini Bila mana Dari hasil Rawatan sehat kemarin Menghasilkan burung Rawatan sehat Kalian boleh Mempraktekkan Satu minggu Dua minggu ya Kalau saya sih Mentok dua minggu bro ya Cuman kadang-kadang Tanda-tanda burung Tanda-tanda burung Spekulasi seorang perawat Itu kadang-kadang Juga bisa muncul Setelah tujuh hari Sepuluh hari Dua belas hari Kalau perawat sudah Bisa menyimpulkan Sebuah pemahaman Tentang Ya mungkin karakter burung Kini begini Ya saat itu juga Rubahannya Tidak apa-apa Cuman kalau saya Itu angkanya Itu digawih pena-pena Yang omong ya Dibuat Gampang-gampangan Itu ya anggaplah Minim satu minggu Maksimalnya dua minggu Itu biasanya burung Sudah memberikan Sebuah tanda-tanda Cuman disini Yang mau tak jabernok Kaitannya dengan spek dulu Misalkan Dengan rawatan sehat Menghasilkan spek Itu yang Burungnya cuma ngeriwi Dan ngeriwinya Burung itu Kayak loyo Kayak loyo Kayak kurang tenaga Menurut asumsi Seorang perawat ya Saya rasa Asumsi kurang tenaga Versiku Belum tentu sama Dengan versi sampean Makanya bro Disini tak Jua Barna Berdasarkan logika Logika baik ya Misalkan melahirkan burung Yang speknya itu Ngeriwi Atau mungkin cuma Ngeriwi ngeplom Alangkading Alangkading Maksudnya alangkading Itu jarang teman-teman Dan menurut asumsi Seorang perawat Itu burungnya Kayak kurang tenaga Ingat Kurang tenaga Menurut asumsi Perawat Kalau saya Punya burung yang Seperti itu Langsung jangkri Eh tak tambah Jemurnya ya tak tambah Jadi jemurnya Yang bila mana kemarin Tak sampaikan Bahwasannya dirawatan Sehat itu 15 Sampai setengah jam Itu jemurnya tak tambah bro Jemur itu bisa sejam Bisa 45 menit Bisa sejam Jangkri Eh ya tak tambah Jangkri Jemurnya itu Bila mana kemarin 5 itu mungkin Bisa jadi ini 7 mungkin 8 Atau mungkin Bahkan 10 Kalau mau cara yang ekstrim Nah nanti setelah Praktek ini semua Kita lihat perkembangannya 1 minggu 2 minggu ke depan Bagaimana Kalau misalkan Melahirkan burung Yang gacor Misalkan Buka kerodong Gelem on Menurut saya Sementara waktu Kamu kunci dulu Pakai rawatan itu Sementara waktu Kamu kunci dulu Kamu pertahankan Rawatan ini Kalau ternyata Ini semakin hari Semakin bagus Semakin bagus Jajalan Ini gantangan Jajalan Ini nanti kita tahu Spekulasi selanjutnya Kalau sudah gantang Cuman Kalau misalkan Dengan rawatan ini Tadi di jor Janggrinya ditambai Jumurnya ditambai Kok burung ini Makin Makin Anggaplah begini Speknya itu Makin ngeriwi Makin males Saranku Pangkas semua Langsung drastis Janggrinya Kalau saya Kalau sampai 0 Tidak bro ya Saya itu sampai 0 0 EF itu Ya kalau burung Baru masuk Di saya Terus belinya itu Tak lihat Burungnya itu Kok Telek itu Telek Banyak makan Pur mungkin Sampai di rumah saya Mungkin Tak pangkas Jadi 0 EF Tapi itu pun jarang Kadang-kadang Ya setidaknya main Satu atau dua Cuman Kalau kaitannya Dengan penyampaian Hari ini tadi Bila mana Spek burungmu Setelah praktek Satu minggu Dua minggu Kok ternyata Malah makin loyo Makin Makin Apa ya Ibaratnya itu Kayak Kayak kurang tenaga Gitu loh Ya wes Pangkas Janggrinya Langsung pangkas Di dua atau tiga Terus masalah penjemuran Langsung tak pangkas Jemurnya paling cuma Dua hari sekali Selain apa yang Daily-daili Yang saya sampaikan ini Tadi ya Itu burung Full krodong Dan bisa jadi juga Mungkin di hari-hari pertama Di minggu pertama Itu mandinya Agak rapat saya bro Misalkan kemarin Tiga hari sekali Mungkin mandinya Jadi dua hari sekali Apakah ini masuk dalam Definisi burung Dengan karakter tipikal Dingin atau tipikal panas Sebenarnya gak gitu Arahnya bukan disitu Teman-teman Lebih kepada begini Kita tidak bisa Mengklaim sebuah burung Dari ciri fisiknya Jadi Apa yang saya sampaikan ini Lebih kepada apa Prakteko disik Prakteko dulu Setelah kamu praktek nanti Kamu akan membuahkan Hasil burung Yang seperti apa Nah Dari hasil burung ini Nanti kita bisa Spekulasi lagi Jadi gak ada Kaitannya dengan panas Apa dingin Paham dari sini Maksud saya Sedangkan Kaitannya dengan panas Dan dingin Yang selama ini Kita dengar Kan dikit-dikit Klaim Dikit-dikit Klaim Ciri fisik Klaim Kan seperti itu Gak bisa Kalau seperti itu Teman-teman Karena kita Karena kita Untuk tahu Bagaimana Burung ini Dirawat Begini Dirawat Begitu Dirawat Begini Begona Cocok Atau enggak Kan harus Praktek dulu Kalau enggak Praktek kan Enggak tahu Karena burung Enggak bisa Diajak bicara Ya kalau burung Bisa diajak bicara Enak Kamu ini Minta saya Rawat Dengan yang Panas-panas Atau yang Dingin-dingin Enak Enggak jawab Makanya Praktek dulu Paham dari sini Makanya kenapa Kan sering saya Sampaikan Gak bisa Kita itu Kalau dikit-dikit Suka main Klaim Suka main Klaim Gak bisa Semuanya Kita harus Praktek dulu Praktek Baru nanti Kita tahu Dan itu pun Gak bisa diklaim Karena cuaca Silih berganti Keadaan burung Juga silih berganti Penyesuaian Burung Terhadap Lingkungan Cuaca Suhu Di tempat kita Itu juga Berubah-ubah Berubah-ubah Namanya Makhluk hidup Makhluk hidup Itu gak bisa Pakem Kedipan mata kita Aja gak Pakem Ini logikanya Begitu Paham dari sini Teman-teman Aku tak nyedot rokok Kita lanjut Teman-teman Jadi penjabaran Kali ini pun Saya tidak Mau Masuk kepada Sebuah prediksi Masalah Burung yang Anggaplah Semacam Kayak Tanda-tanda Gak tahan Jemur Atau mungkin Burung pencolotan Mungkin prediksi Perawat Gak tahan Jemur Kenapa Saya tidak Masuk bab itu Karena bab ini Ibaratnya Prediksi mentah Prediksi mentah Lebih baik Kita pake Prediksi Yang matang-matang Wai Dari speknya Dulu Tak buat Penjabaran mudah Kalau penjabaran Rumit-rumit Kayak Ini Kaitannya Dengan Misalkan Contoh Misalkan Bulu Bulu kapas Bulu kapas Keluar Apakah itu Bisa Kita artikan Ini burung Kurang tenaga Sebenarnya Bulu kapas Keluar Itu juga Gak bisa Dihartikan Burung kurang tenaga Teman-teman Makanya kan Penjabaran-penjabaran Seperti ini Luas Makanya Daripada Saya masuk Ke penjabaran Ini Lebih baik Tak pake Simple dulu Aja Nanti Di part 5 6 7 Kalau pas Burungku itu Tak video Saya bisa Ngambil Tanda-tanda Ya nanti Sampai Tak konfirmasi Pasti tak konfirmasi Makanya kan Ngalir aja lah Karena saya itu Gak mungkin bro Bikin video Tak setting Sedemikian rupa Tak Bagus-bagusin Atau gimana Sendak lah Ngalir aja lah Semuanya Jadi Biar apa Biar Biar Sampean semua Juga memahami Apa yang pernah Saya sampaikan Kaitannya dengan Setiap burung Ada masanya Setiap masa Ada burungnya Gak bisa Burung itu diklaim Anggaplah dibuat Stabil Terus gak bisa Samen bisa Lihat Pernyataannya Mas Andri Bulang Di channel Barbar Duki Yang pernah saya Buat Ada status Kapanari di Facebook saya Itu sangat Menginspirasi Sekali Beliau menurut saya Itu berkata Jujur Harga burung Beliau itu Bukan Burung Acak-acak Mano api-api Beliau juga Menegaskan Bahwasannya Tidak semua Burung Enak Saya update Update terus Biar Sampai Bermanfaat Saya Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh